Jadi kita bisa beli emas, cryptocurrency, forex, saham, semua di One Stop Shopping. One Stop Shopping, ya. Toko serba ada. Yang membedakan adalah kita bisa fleksibel leverage. Mungkin kalau di broker forex lain, itu kan dari awal kita sudah harus pilih ya, mau leverage-nya berapa. Maka contoh misalkan kita pilih 500 kali, maka dari awal buka account sampai seterusnya, leverage-nya hanya stop di 500 kali. Kalau di eToro, fleksibel. Untuk dapatkan data harga secara real time, itu perlu ada biayanya, sepengetahuan saya. Kalau di eToro, nggak ada biaya apapun. Contoh di Charles Schwab, itu minimumnya adalah 25.000 USD. Jadi kurang lebih berapa, 300 jutaan something ya. Kan lumayan Pak ya, dapat kebeli mobil. Lalu kalau di interactive broker sendiri, sepengetahuan saya dulu itu di kisaran 10.000 USD, minimumnya awalnya. Lalu di TD Ameritrade juga sekitar kalau nggak salah 5.000 atau 2.000 saya lupa. Intinya, ya, intinya itu di atas, di angka 20 jutaan ke atas semua itu. Sedangkan di eToro kan hanya, tadi ya, minimumnya hanya 200 dolar, kurang lebih 3 juta rupiah, sudah bisa invest atau beli saham US. Ya, jadi eToro adalah salah satu ini ya, apa namanya, jembatan di mana kita bisa beli saham US ya, yang bukan warga negara US. Kembali lagi dengan saya, Jonas Leong. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari kalian tentang trading platform yang sering sekali saya mention di video ini. Sebelum dimulai, ayo tekan dulu tombol like di video ini untuk membantu algoritma YouTube, teman-teman. Oke, saya sudah mengundang Pak Ridwan dari eToro, ya. Gimana kabarnya, Pak? Habar baik, Pak Johan. Terima kasih sudah diundang kembali ini ke YouTube channel-nya. Gimana di sana, Pak? Habar baik, ya. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, seputar platform eToro, perbedaan platform eToro dengan platform yang lain ya, broker yang lain. Yang pertama itu, apakah ada biaya bulanan, Pak, untuk eToro menggunakan platform eToro ini? Biaya bulanan tidak ada sih, Pak. Biaya bulanan bisa dibilang nol, ya. Tidak ada biaya bulanan karena toh trading cost-nya dari spread-nya aja. Kecuali gini, Pak. Case-nya adalah kalau account si customer, selama satu tahun penuh tidak aktif, artinya tidak ada transaksi apapun, ya. Tidak ada jual-beli. Benar-benar nol, ya. Tidak ada transaksi selama satu tahun penuh. Maka itu nanti di bulan ke-13, itu akan ada biaya dormansi, Pak. Biaya dorman, sama seperti di bank. Di bank juga kalau rekening kita nggak aktif, gitu ya, itu akan kena biaya dorman setiap bulannya. Dan biaya dorman ini 10 dolar setiap bulan. Tapi selama dalam satu tahun penuh, setidaknya ada satu kali saja transaksi, mungkin beli saham Tesla, beli saham Apple, Amazon. Itu maka tidak akan kena biaya dorman tersebut. Oke. Apakah ada biaya subscription, Pak, yang perlu dibayarkan? Kalau misalnya di platform lain kan, untuk kita bisa lihat market data, on the real time itu mungkin kita membutuhkan subscription. Kita contoh aja interactive broker. Untuk ada beberapa feature-nya aja yang kita mesti subscribe. Dan itu ada biayanya, Pak, per bulan? Di Itoro nggak ada biaya subscription seperti itu. Betul sekali, tadi memang di interactive broker ada ya. Bahkan untuk dapatkan data harga secara real time itu perlu ada biayanya, sepengetahuan saya. Kalau di Itoro nggak ada biaya apapun. Untuk harga semua update real time, lalu untuk data-data di dalam platform Itoro, semuanya tidak ada biaya apapun. Bahkan untuk copy trade-nya pun tidak ada biaya sama sekali. Baik. Sekaligus untuk akses segala macam, turist juga nggak ada biaya ya, Pak? Nggak ada biaya, Pak. Nggak ada biaya. Dan paling ini, Pak. Paling khusus untuk customer yang statusnya platinum ke atas, platinum itu adalah yang depositnya 25 ribu USD ke atas, itu malah akan dapat gratis ke Financial Times, Pak. Jadi Financial Times itu seperti portal berita seperti Bloomberg. Nah, nanti akan dapat akses ke Financial Times atau FT, itu secara gratis untuk dapat update-update market terbaru. Baik. Nah, berarti lagi-lagi kalau dibanding dengan broker lain, itu ada biaya tambahan ya, yang macam-macam, sedangkan di platform Itoro tidak ada. Iya, nggak ada biaya-biaya seperti itu, Pak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita mesti mempunyai account USD? Ini mungkin sudah dijawab di video sebelumnya ya. Tentu saja jawabannya tidak. Iya, nggak perlu sih. Nggak perlu account USD, Pak. Jadi nanti akan langsung di-convert otomatis. Tapi kalau pun mungkin ada teman-teman yang punya account USD, nggak mau kena selisih kursus, ya silakan saja. Soalnya di Itoro itu kan langsung, misalnya kita kirim dalam bentuk rupiah ya. Local online banking itu otomatis sudah di-convert ke US. Iya, sudah di-convert ke US. Mungkin banyak pertanyaan masuk karena broker lain itu mesti mempunyai account USD gitu, Pak. Oh iya, mungkin iya. Karena mungkin broker lain itu kan memang dia posisinya apa namanya, di US, di Amerika Serikat, dan mereka mungkin tidak ada kerjasama dengan vendor-vendor lokal ya. Jadi mereka hanya menerima USD. Dan untuk entry, untuk membuka broker account di platform yang seperti tadi itu juga membutuhkan modal yang gede ya, Pak? Modalnya cukup besar sih, Pak. Kalau di broker lain ya. Dota saham ya. Iya, itu minimum dana yang di deposit itu berapa, Pak? Untuk deposit awal itu minimumnya 200 dolar saja, kurang lebih kalau kursnya 15 ribu berarti 3 juta rupiah ya. Tapi untuk deposit selanjutnya atau top up itu minimumnya hanya 50 dolar, jadi kurang lebih sekitar di 700 ribuan. Baik. Kira-kira kalau di platform lain itu gimana, Pak? Apakah mungkin minimal depositnya itu gede banget atau gimana? Oke, kalau untuk platform untuk kita investasi di atau bisa jual-beli saham US, contoh mungkin nama-nama brokernya itu Interactive Broker, lalu ada Charles Schwab, ada juga Sexobank, TD Ameritrade. Itu sepengetahuan saya, contoh di Charles Schwab ya, itu minimumnya adalah 25 ribu USD, Pak. Jadi kurang lebih berapa, 300 jutaan something ya. Kan lumayan, Pak ya, dapat kebeli mobil. Lalu kalau di Interactive Broker sendiri, sepengetahuan saya dulu itu di kisaran 10 ribu USD, minimumnya awalnya. Lalu di TD Ameritrade juga sekitar kalau nggak salah 5 ribu atau 2 ribu saya lupa. Intinya itu di atas, di angka 20 jutaan ke atas semua itu. Sedangkan di Toro kan hanya tadi ya, minimnya hanya 200 dolar, kurang lebih 3 juta rupiah, sudah bisa investasi atau beli saham US. Baik. Jadi perbedaannya jauh sekali ya. Kalau di Toro itu modal kecil aja sudah bisa investasi saham Amerika, saham luar negeri gitu, Pak. Betul, sudah bisa investasi saham Amerika. Dan mungkin juga yang keunggulannya adalah di Toro kita sudah sediakan deposit bank lokal, Pak ya. Yang sepengetahuan saya di broker-broker lain, yang tadi saya sebutkan, itu belum ada, Pak. Dan itu dia harus wire transfer ya. Jadi teman-teman harus ke bank tentunya ya, untuk melakukan wire transfer. Ya ada juga sih yang bisa wire transfer online, tapi lagi-lagi wire transfer itu kalau nggak salah ada biaya wire sebesar 20-an US dollar, 20-30 US dollar. Kurang lebih berapa tuh? Ya 300-100. Jadi untuk yang mau trading di broker tersebut, memang broker, interactive broker itu kan broker lama, Pak ya. Broker US lama dan dia juga sudah listed ya. Sudah TBK. reputasinya memang bagus ya. Cuma lagi-lagi memang perlu modal besar untuk bisa berinvestasi menggunakan broker tersebut. Jadi metodenya sepengetahuan saya lagi, teman-teman kalau ada yang lebih tahu, mungkin mau dikoreksi nanti ya. Sepengetahuan saya bahwa harus menggunakan wire transfer. Jadi wire transfer itu kan lebih repot dan makan biaya lebih besar ya. Wire transfer itu bisa makan waktu 3 hari kerja atau bahkan lebih ya. Kalau di e-Toro langsung ya, Pak ya? Di e-Toro langsung, iya. Jadi begitu deposit, ya ditunggu aja dalam beberapa menit ke depan, ya itu nanti sudah masuk ke account e-Toro-nya. Baik. Dan satu lagi, kalau di e-Toro itu kita bisa unlimited trading ya, Pak ya? Unlimited trading maksudnya gimana, Pak? Maksudnya dalam satu hari itu, apakah kita ada batasan untuk melakukan trading? Seperti kalau 10 kali trading, itu kita nggak bisa trading lagi. Oh, nggak ada batasan seperti itu, Pak? Selama saldo di account-nya cukup, ya silakan aja. Mau 10, 20, 100 kali pun silakan aja. Iya. Setahu saya di Interactive Broker ya, itu kalau misalnya di account di bawah 10 ribu, itu limit untuk trading per hari itu ada limitnya. Kayak 10 kali trading, udah. dikonfirmasi dengan pihak Interactive Broker-nya. Baik. Di Toro sendiri, kalau untuk yang jual-beli saham US tanpa menggunakan margin ya, atau leverage sekali satu, artinya tak? Nggak pakai leverage sama sekali, maka kan jino komisi, Pak ya? Tidak ada komisi. Kalau di broker lain, setahu saya ada, contoh di tadi ya, di Interactive Broker, itu ada, tepatnya berapa, saya kurang tahu, dia ada ini, dia antara fixed fee, atau persentase. Diambil mana yang lebih kecil. Dan juga ada, kalau nggak salah itu, dia ada persyaratan, minimum transaksi per bulan, kalau ternyata di bawah minimum tersebut, maka dia akan kena charge fee lagi, biaya bulanan 20 dolar. Ya, untuk teman-teman, mungkin kalau yang pengen tahu lebih lanjut, silahkan dicek lebih lanjut, langsung ke broker yang bersangkutan ya. Tapi untuk di Toro sendiri, tidak ada komisi sama sekali, untuk saham realnya. Ya, itu tadi ya. Mungkin ada biaya-biaya lain, di platform lain, di Toro, nggak ada biaya sama sekali. Ya, untuk saham real, tidak ada biaya sama sekali ya. Komisinya 0%. Teman yang trading, mungkin yang lebih ke trading, yang lebih suka trading ya, yang mau pakai leverage atau margin, itu pun hanya, cost tradingnya hanya ini, hanya dari spreadnya saja. Nggak ada tambahan komisi yang lain-lain. Baik. Kalau di Toro itu, leverage yang paling gede berapa, Pak? Kalau untuk sahamnya, itu kali lima. Tergantung sih, biasa ada yang sebelumnya kita buka sampai kali sepuluh ya. Kali sepuluh. Tapi karena belakangan ini market kan volatilitasnya sangat tinggi ya. Jadi kita turunkan kali lima. Alasannya karena kita juga memproteksi customer-customer kita supaya tidak terlalu over leverage, karena kalau contoh ya, kalau kali sepuluh, si saham itu dalam sehari naik turun sepuluh persen aja, maka nilai investasinya sudah habis. Ya kan? Sepuluh persen kali sepuluh kan seratus persen ya. Maka habis semua. Maka itu berbahaya sekali. Ya kalau memang betul ya, pas betul profitnya seratus persen. Tapi bagaimana kalau salah? Profitnya habis semua. Maka itu kita turunkan jadi kali lima. Kalau untuk instrumen atau aset lainnya, contoh seperti forex ya, itu bisa sampai kali empat ratus. Kali empat ratus ya Pak? Kali empat ratus. Dan yang membedakan adalah kita bisa fleksibel leverage. Mungkin kalau di broker forex lain, itu kan dari awal kita sudah harus pilih ya, mau leverage-nya berapa. Maka contoh misalkan kita pilih lima ratus kali. Maka dari awal buka account sampai seterusnya, leverage-nya hanya stop di lima ratus kali. Kalau di Toro fleksibel. Kita bisa pakai kali empat ratus, kali dua ratus, seratus. Bahkan kali satu pun bisa. Setiap saat. Jadi lebih fleksibel di Toro ya. Baik. Kalau komoditas sepuluh kali ya Pak? Komoditas sepuluh kali ya. Jadi kita bisa beli emas, cryptocurrency, forex, saham, semua di Toro. One stop shopping. One stop shopping, ya. Toko serba ada. Di Toro sendiri, kita nggak wajib beli satu lembar saham ya Pak ya. Misalnya, saham Google itu harganya Rp 1.400. Nah, kita bisa beli sebagian atau fraction of the share. Iya, betul sekali Pak. Jadi nggak harus beli satu lembar, nggak harus kelipatan satu lembar, tapi bisa unit pecahan ya. Bisa setengah lembar atau 0,4 unit. Jadi lebih dimudahkan sih Pak untuk bisa berinvestasi ke perusahaan perusahaan multi ini ya, multi bilioner ya. Multi bilion. Multi bilion. Ada minimal ini ya, minimal purchase. Itu 50 dolar ya. Jadi dengan 50 dolar kita bisa beli saham Google, ya, saham Apple, Facebook. Iya, betul. Minimumnya hanya 50 dolar. Langsung nanti tinggal dibagi aja harga sahamnya berapa, maka kita dapat berapa unit. Baik. Dan yang saya suka di Toro lebih safety lah. Di Toro nggak ada jual itu ya, penny stock gitu. Oh ya, untuk penny stock atau mungkin kalau di Indonesia dikenal dengan saham gorengan ya. itu tidak ada di platform kita karena untuk bisa masuk ke platform di Toro itu ada persyaratannya sih, minimum market capnya itu di angka 2 miliar USD. Market capnya baru bisa masuk di platform di Toro. Jadi kalau saham-saham yang market capnya kecil itu kan biasanya runtam digoreng ya, sama bandar istilahnya begitu ya. Itu nggak ada di Toro. dan ini saya rasa lebih safe untuk pemula. Soalnya pemula itu kan kadang lihat penny stock atau saham yang murah-murah itu mungkin dibeli. Tapi nggak tahu besoknya habis, turun 70 persen atau mungkin bank cap gitu. Iya, betul sekali. Karena tadi ya, rentan digoreng sama bandar otomatis kalau biasanya kalau yang pemula kan mereka naik puas, saham A bisa naik 50 persen sehari ini. Dia jadi ikutan pengen beli ya. Nah, tiba-tiba dibanting sama bandarnya habis sudah nilai investasi jadi sangat-sangat berbahaya. Maka itu salah satu alasan kenapa kita tidak over penny stock. Juga belakangan di Amerika ya, itu lagi populer platform namanya Robinhood. Oh iya, Robinhood iya. Robinhood. Jadi banyak sekali pemula, register, lalu seperti yang saya bilang tadi, mereka beli saham saham-saham penny stock atau apa, digoreng lalu digoreng lalu besoknya besoknya stoknya itu harganya terjun bebas. Ya, cuman yang di Robinhood itu setengah tahun saya dia hanya terima US citizen baik warga negara US jadi untuk kita yang orang Indonesia tidak bisa buka akun di sana. Jadi, Itoro adalah salah satu ini ya, apa namanya, jembatan di mana kita bisa beli saham US yang bukan warga negara US. Iya, betul sekali. Jadi, sangat memudahkan jadi memang kita buka akses ke siapa saja untuk bisa juga istilahnya berkesempatan untuk berinvestasi di bursa saham global termasuk saham US. Oke, baik. Oke, baik. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi memilih broker apa yang bagus buat kalian. Nah, mungkin Itoro merupakan salah satu broker yang cocok untuk kalian. Nah, kalau kalian ada kira-kira pertanyaan atau komen, silahkan langsung saya komen di kolom komen teman-teman. Iya. Kita juga sediakan support bahasa Indonesia Pak ya, bisa nanti dicantumkan juga di kolom deskripsi Pak Johan ya. Iya. Untuk teman yang ada kendala, pembukaan account atau mau tanya-tanya dulu silahkan kirim email aja ke email tersebut nanti ya. Iya, dan juga ada hotline ya Pak ya? Hotline number-nya pun ada. Silahkan bisa ditelepon ke jam kerja ya. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore waktu Indonesia balam. Untuk public holiday ini open Pak atau enggak? Open cuma untuk yang global Pak ya, jadi yang dalam bahasa Inggris. Kalau yang support berbahasa Indonesia hanya di jam kerja saja, di hari kerja. Baik. Jadi, kalau untuk bahasa Indonesia di jam kerja 9 sampai jam 5 tapi untuk yang global itu 24 hours ya Pak? 24 hours, jadi kalau ada kendala di hari Jumat malam misalnya ya, silahkan bisa submit ticket ya, di submit ticket di platformnya juga ada sama di kolom di tombol helpnya tuan-tuan. Di situ ada konteks support ya. Klik saja di situ lalu masukkan aja apa yang menjadi pertanyaan. Tuliskan aja di sana. Jika kalian ingin melakukan registrasi ya, kalian bisa cek di kolom deskripsi di sana sudah ada link untuk tutorial bagaimana kalian bisa melakukan deposit registrasi dan juga melakukan withdrawal di sana. Saya menggunakan Itoro untuk melakukan investasi. Itoro merupakan broker multi asset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. Itoro juga dikenal dengan social trading platform di mana Anda bisa meng-copy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan Itoro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di Itoro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.